Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue, Podcore. Baiklah, kali ini kita kembali membahas game Mobile Legends. Dan siap, kali ini kita akan membahas tutorial cara menggunakan Hyper Hero yang sangat mengarikan, ya, Hell Card. Ya, disini gue sudah push rank ya, dan sudah berada di Epic 2 ya teman-teman. Dan, apakah kalian mau seperti saya, sampai 5 kali MVP menggunakan Hero Hell Card dengan, ya, prinsip Hyper. Pasti kalian penasaran ya, bagaimana sih cara menggunakan atau membuat Hero ini pedih dan mematikan, pastinya, Hell Card ini ya teman-teman. Baiklah, disini kita bahas satu-satu terlebih dahulu sebelum ke tutorialnya. Yup, disini, inilah dia si Hell Card ya, yang merupakan Assassin yang cukup mengerikan juga di tier Epic maupun Legend yang suka menjadi langganan band di tier tersebut ya teman-teman. Oke, baiklah, untuk settingan emblemnya adalah emblem saya pakai adalah emblem Assassin ya teman-teman. Dan untuk settingannya, semua 3 prinsip ya. Untuk sepatunya 3, dan juga disini saya pakai Physical Penetration dan Killing Spree. Alasan saya menggunakan sepatu itu agar cepat larinya dan Physical Penetration agar damage dan juga kemampuan yang dihasilkan untuk menyerang lawan itu guys, lebih sakit. Dan Killing Spree juga agar lebih bagus. Dan disini untuk Spielnya adalah Retribution. Oke, mohon maaf, ada yang mengundang nih guys. Retribution ya. Dan untuk buildnya, saya sarankan dan rekomendasikan paling bagus adalah build ini untuk Hyper Hell Card. Ya, sudah terbukti ya teman-teman bahwasannya saya berhasil 5 kali berturut-turut MPP menggunakan Hero Hell Card ini. Bagus sekali untuk kalian gunakan di tier Epic ya guys ya. Dari Epic 5 bisa menjadi Legends ya. Apalagi sekarang sudah cukup jarang ya untuk Hero Hell Card itu di-ban di tier Epic ini. Baiklah, kita sudah masuk ke tutorialnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Langkah pertama ketika kalian menggunakan Hell Card Hyper adalah teman-teman pergi ke sebelah kiri terlebih dahulu ya. Seperti ini guys. Dan ambil blue buff atau buff biru ya. Nah, disini sebenarnya sudah solo saja sudah bisa ya. Dan jangan lupa untuk membeli item jungle kecil ya teman-teman. Yang level yang paling awal, paling rendah itu. Karena itu sangat membantu ketika kalian menggunakan Hell Card. Dan jangan lupa untuk pilihlah skill 2 Hell Card terlebih dahulu karena bagus sekali untuk jungle seperti ini. Bisa dilihat ya guys. Oke, setelah kesini jangan lupa karena kita bermainnya Hyper. Kita ambil jungle merah ya disini ya teman-teman. Buff bawah ini. Jadi karena Hyper harus menggunakan 2 buff ya guys. Dimana buff pertama ya buff biru dan buff kedua buff merah. Dan jangan lupa pergi ke atas untuk membunuh jungle beruang teddy bear ini ya guys. Ya, sekali lagi untuk farmingnya fokus dan juga gunakanlah skill 2-nya si Hell Card dulu ya teman-teman. Disini, yap. Diprioritaskan upgrade skill 2 untuk Hell Card terlebih dahulu ya. Karena skill 2 ini sangat berguna. Dan jika sudah level 4, mari langsung war ya. Langsung saja bantu tim kalian yang sedang bertarung. Oke, tidak apa-apa kita disampah. First blood berhasil didapatkan oleh Marsha and the bear ya. Baiklah, sudah langkah 1, langkah 2 sudah saya jelaskan. Dan langkah ketiga, jangan lupa untuk ambil Pokemon air ini untuk agar regenerasi kalian itu lebih cepat dan lebih bagus ya teman-teman. Dan, kemudian jangan lupa untuk clear lane tengah ya. Karena hyper berada di tengah dan berhati-hatilah dengan hero yang mempunyai stone yang cukup mengerikan. Seperti ya ada hero salah satunya ada valet yang membuat kalian sulit untuk bertarung menggunakan Hell Card ini. Dan berhati-hati juga sama Marsman. Ada Yi Sun Sin. Karena itu ultinya bisa membuat kalian nongol atau di map. Baiklah. Kemudian ambil kembali bab merah ya setelah bab biru guys disini. Oke. Jangan lupa ambil kembali bab merahnya. Setelah mengambil bab atas, bab bawah sudah kalian ambil. Jangan lupa untuk war banturkan se-team kalian ya teman-teman. Oke. Baiklah guys. Disini langsung saja kita bantu teman-teman kita. Langsung ulti dan skill 2. Yap. Oke. Bisa mengkill 1 Franco teman-teman. Usahakan disini bunuh core hero lawan ya. Jangan tank seperti saya tadi. Nah disini diajak one on one sama Zilong. Apakah yang terjadi kita berhasil menang tentunya. Oke. Sudah mendapatkan 2 kill kita disini teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk clear lane atas dan lane tengah maksud saya teman-teman. Dan jangan lupa untuk roamingnya lane atas dan lane bawah. Jika teman-teman kalian terdesak tidak ada yang membantu. Karena hyper sekali lagi saya ingatkan disini jangan lupa untuk ambil 2. BAB sekaligus ya. Baik yang biru maupun yang merah langsung sikat saja teman-teman. Oke. Baiklah disini sudah mendapatkan 2 BAB. Dan bagus sekali dari Zaz bisa menghancurkan trade musuh ya. Nah disini kita coba push ya teman-teman. Semoga dapat. Baik sudah didapatkan. Ya itulah teman-teman 3 cara untuk bermain hero ini ya. Hell cut hyper ya. Seperti pertama jangan lupa ambil BAB atas, BAB bawah. Kemudian ada kesempatan kalian untuk bunuh turtle. Ya dibunuh ya. Dan setelah level 4 langsung ke permainan membantu rekan se-team kalian teman-teman. Jangan lupa juga untuk roaming ketika menggunakan hero hell card. Apalagi bertipe hyper. Jangan takut untuk war karena ya biasanya kan level kita itu jauh lebih tinggi dari orang lain maupun rekan se-team kita juga ya. Namanya hyper pasti lebih tinggi dan lebih kuat dari yang lain teman-teman. Baiklah disini kita mencoba apakah kita bisa mendapatkan kill. Kita trobes saja disini nampaknya. Ulti saja teman-teman. Ya disini valenya kita berhasil mengkill valenya. Dapat killing spree teman-teman. Bagus sekali nampaknya di atas itu kosong ya. Sebelum kita ke atas jangan lupa kita ambil BAB biru dulu. Tapi ya sudahlah. Karena terlalu lama kita ambil dulu jungle yang ini teman-teman. Jungle itu juga bagus ya. Jungle yang monster-monster. Ada kadal, ada beruang. Itu bagus sekali kita gunakan. Karena jungle seperti itu cukup menambah goal kita ya. Karena goal dan juga sangat diperlukan. Oke kita coba bunuh Eudora. Oke mega kill. Karena goal itu sangat bagus teman-teman. Memudahkan kita untuk mendapatkan item lebih cepat ya. Sehingga goal yang dihasilkan tersebut bisa kita gunakan untuk membeli item. Sehingga kita lebih cepat jadi. Apalagi kita bertipe hyper yang harus cepat jadi. Dan sudah diamanakan oleh tim kita. Jadi harus lebih sadis dan lebih pedih tentunya dalam bermain teman-teman. Oke disini kita berhasil mengkill turtle ya guys. Baiklah jika memang ada yang ingin ditanyakan dan belum paham. Terkait menggunakan hero hell card bertipe hyper ini. Silahkan teman-teman berkomentar. Dan jangan lupa jika berkenan untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Baiklah teman-teman disini nampaknya si Johnson berkeliling-keliling ya. Mencari mangsanya ya. Di tier epic untuk saat ini ya. Johnson masih sangat worth it dan berbahaya ya. Disini kita mencoba untuk mengkill. Apa yang terjadi? Johnson bagus sekali. Yap, unstoppable. Oke kita sikat juga double kill. Oke nice sekali teman-teman. Kita berhasil membunuh Alucard dan juga Franco-nya. Disini ya karena ada kesempatan langsung saja kita clear minion-nya. Ya selain kita mengkill ya. Permain Mobile Legends jangan lupa kita untuk menghancurkan tower ya. Karena tidak cuma mengandalkan kill banyak saja ya. Karena jika kill saja terus tidak push rank. Ya nanti malah kita yang kecolongan ya. Kita sudah di atas angin. Nanti salah satu atau bahkan hero lawan itu ada yang pintar teman-teman. Mereka mencari celah dan kemudian mereka mempush turret kita dan akhirnya mereka yang epic comeback. Ya karena kita terlalu fokus ke permainan ya. Dan juga fokus ke hanya mengincar kill tanpa mementingkan rekan steam dan juga minimap ya. Sehingga kita malah akhirnya ya kalah teman-teman. Langsung saja kita coba kill Eudora disini. Apa yang terjadi? Oke Godlike Alucard. Oke teman-teman baiklah. Oh maaf teman-teman kita disini shut down. Meninggoy kita. Mohon maaf teman-teman. Oke baiklah jika ada yang belum jelas ya terkait penjelasan hero health card bertipe hyperpedi dan juga sadis ini. Silahkan berkomentar dan jangan lupa ya di klik like, komen, dan subscribe-nya jika teman-teman suka video ini. Jangan lupa juga untuk di share ya teman-teman dengan teman-temannya. Agar mereka juga bisa mendapatkan informasi terkait cara bermain hero assassin bertipe hyper terutama untuk hero yang sangat menakutkan dan masih pedih di tier epic dan legend ini. Siapa lagi kalau bukan hell card? Baiklah disini kita ambil dulu bab merah ya teman-teman. Mohon maaf jika terdapat noise dan hal-hal yang tidak berkenan ya teman-teman karena ini rekodnya di pagi hari guys. Baiklah disini guys kita mencoba untuk membanturkan setim kita bisa dilihat kita mempunyai hero yang sangat hyper ya dan level kita jauh di atas rata-rata tim kita sendiri maupun tim lawannya. Baiklah disini kita akan membalaskan kematian kita oleh tim musuh tadi ya teman-teman. Disini kita coba untuk jungle kembali ya guys. Kita coba ikuti Johnson ya siapa tahu kita bisa kombinasi dengan Johnson. Dan jangan lupa untuk clear jalur atas. Jalur atas ya karena jalur atas sangat sepi. Oke kita langsung ikuti saja Kang Johnson ya. Oke Johnson kita bakalan kemana ya. Please jangan menabrak ya Johnson dan jangan ngawur. Oke bagus sekali dari Johnson kita langsung ulti dan gelap-gelapan ya teman-teman. Oke Alucard berhasil kita kill. Dan disini kita coba bersihkan jalur tengah ya. Agar minion bisa membuka jalan untuk menghacurkan turret dari pihak lawan. Dan disini karena memungkinkan juga teman saya pengertian bahwa kita bermain hyper dan mereka juga memberikan kepercayaan yang luar biasa ya teman-teman. Kita bisa memakan dua bub sekaligus disini. Mereka benar-benar percaya kita langsung sikat saja dua bub itu baik ambir maupun yang merah. Dan nampaknya kita sudah menuju ke titik kemenangan kita. Langsung saja kita bantu rekan setim kita. Dan langsung push saja jangan berlama-lama nanti berbahaya bisa epic comeback ya teman-teman. Ya karena apapun yang bisa terjadi ini guys di Mobile Legends ini kita tidak ada yang tahu ya. Baiklah disini kita nampaknya rekan setim kita langsung mengajak lore ya. Disini jika teman-teman kita mengajak lore ya teman-teman kita langsung saja ya. Ya langsung saja bantu dan kita ya jangan sampai nanti kalau ya apalagi solo lord itu sangat banyak sekali ya. Orang-orang yang ingin mencuri lord dan kemudian ya malah tim lawan yang mendapatkan lord. Itu sangat tidak bagus guys. Oke lah disini kita sudah mendapatkan lord dan lord akan menyerang di daerah tengah dan kalau sudah seperti ini kita langsung fokus ke tengah teman-teman. Dan tanpa basa-basi langsung kita bantu saja rekan setim kita push power-nya dan hancurkan. Baiklah tanpa ragu-ragu. Oh mohon maaf ternyata lordnya di jalur atas. Sorry sekali guys. Langsung kita ulti. Apa yang terjadi? Apa kita mendapatkan kill? Oke ternyata tidak kita mundur teman-teman karena saya kritis. Namun kita berhasil menang disini teman-teman. Oke terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan terima kasih sudah berkunjung di channel 4Core dan mendengarkan tutorial Hellcut Hyper Terganas dan Tersadis ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya dan share kepada teman-temannya. Salam gamers Mobile Legends 4Core. See you in the next video guys. Bye-bye dan terima kasih sekali lagi. Bye. Selamat hari Jumat guys. Bye.